Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channel Rianto Posor dalam video kali ini ingin membuat alat pres tempe dengan bahan botol bekas oke sebelumnya jangan lupa like and subscribe terima kasih kita langsung aja ke TKP sudah sampai ke TKP langsung saja kita mulai proses pembuatannya apa saja alat-alatnya datang botol bekasnya sendiri kunci 10 10 ini yang penting ini cop-copan becak ini yang model sekarang saya beli sekitar 3 ribuan kalau mau cari di tukang tambal ban banyak ini cari yang model becak ya bukan yang sepeda motor yang becak kan ada tutupnya ini buat pengatur besar kecilnya nyala api oke kayu buat ganjel ini buat bolongin ini palu kore api sumbunya ini buat menari ininya ntar kita coba oke sekarang kita langsung pembuatannya kita bersihkan dulu ini yang sudah bersih ya tapi kita pastikan lagi buat bersih kita pakai pakai kain kotor ya buat bersihin aja oke 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 sekarang kita mulai saja yang penting ini dilubangin dulu pakai ini sekitar seginian nah sekitar segini ini lubung lubang ini lubang ini 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 lubang ini lubang ini kita balu oke ya sudah ya sekitar seginian ini pas ya sekitar seginian ini pas tengah-tengah kalau bisa nah sekarang cobot aja ini semuanya oke sudah cepat kita langsung pasang aja oke sudah terbangsang ini bapaknya seperti ini oke kita langsung kasih ini apa ini glamnya atau apa namanya kita kasih kenceng bautnya murnya kita pasang kenceng lagi lada dua kita kencengkan dulu oke sudah kenceng ini mau dipasang lagi kenal bisa enggak juga bisa oke ini sudah terpasang oke saatnya kita pasang sumbunya ini jarunya kayak gini sumbunya bisa cari sumbunya cari sumbu kompor atau kain bekas juga enggak apa-apa kita masukkan sini ini caranya kita masukkan saja nah sini kita tarik saja kita tarik ini rata susah ya kena juga tarik lagi bisa disesuaikan sendiri ini oke bisa kita pakai segini dulu oke selanjutnya kita masukkan kita masukkan minyak tanah oke sudah penuh sekarang kita menjelupkan ini dulu biar cepat kita masukkan nah sekarang tinggal pasang saja oke kita coba nah kita langsung pasang saja ini ya pengaturnya oke oke kalau belum mana kita tarik lagi kita tarik lagi enggak apa-apa nah ini cukup besar ini segini oke kita langsung saja nyalakan coba bismillah dan nyala ini besar ya nyalanya kita bisa diatur kecilnya nah ini kita puntir saja nah oke bisa kecil juga bisa kecil bisa besar sekarang banyak angin jadi nyalanya gak ketara ini pengaturannya oke kita coba aja buat pres tempe oke kita coba lumayan asapnya enggak banyak dan bisa diatur besar kecilnya nah ini hasilnya ini juga bisa buat makanan ringan lainnya kita coba oke sudah nyalanya kita kecilin lagi nipel yang kecil nipel yang kecil kita besarkan juga bisa kita besarkan ini lumayan panas ini besar oke kalau mau dikecilin gak bisa tinggal diatur aja oke sekian dulu pembuatan lampu minyak tanah dari saya sebelumnya jangan lupa like and subscribe ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati